POSKO Angkutan Lebaran Terpadu Padu Tahun 2017 Nah, sebelum masuk ke reportase Ada mau muncul dulu nih Sekarang, mari kita simak reportase selengkapnya Pemirsa dan Kaulamoda Dari data yang diperoleh hari ini Peningkatan volume kendaraan Belum terlihat dan masih cenderung normal Hasil monitoring POSKO Terpada perhubungan darat Ada beberapa titik yang mengalami peningkatan Volume kendaraan Seperti Sadang, Purwokarta, Celenyi Dan Rancekek Namun masih terpantau lancar Selain itu, pada tanggal 16 Juni 2017 Menteri Perhubungan kembali mengunjungi POSKO Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu 2017 Kali ini, Menhub ditemani netizen Yang merupakan followers akun sosial media Kemenhub 151 Kekiatan keliling POSKO ini Merupakan rangkaian acara Temu netizen perhubungan 2017 Acara ini mempertemukan pejabat Kemenhub Langsung dengan masyarakat Dan dalam acara ini Menhub berserta jajarannya berbincang langsung Dengan netizen Mengenai Angkutan Lebaran 2017 Setelah itu, Menhub berserta jajarannya Juga menyempatkan berbuka bersama Dan makan bareng dengan netizen lho Seru ya Nah, hari ini Menhub juga meninjau kesiapan Angkutan Lebaran Sekaligus juga arus mudik di beberapa kota Yaitu Balikpapan, Makassar, dan Banyuwangi Di kota-kota tersebut Menhub meninjau bandara Pelabuhan Penyeberangan Dan stasiun kereta api Serta POSKO Angkutan Lebaran 2017 Kemarin, kita sudah membahas Mengenai peranan POSKO subsektoral Kemenhub Nah, hari ini Kita akan membahas Apa sih peran salah satu instansi Yang bergabung dalam POSKO tingkat nasional Angkutan Lebaran terpadu tahun 2017 Saat ini, saya sudah bersama dengan Bapak Emil Selaku koordinator dari POSKO SDP Kami sebagai salah satu penyelenggara Angkutan Lebaran 2017 Pada lintas penyeberangan Yang pemantauannya dilakukan secara terpadu Ada tujuh lintasan utama yang kami lakukan Yang kami pantau Yaitu Merak Bakau Kemudian Ketapang di Limanuk Kemudian Lembar Padangbae Kemudian Kayangan Pototano Kemudian Bajoy Kolaka Kemudian Tanjung Kelian Tanjung Api-Api Kemudian Panajam Karyangong Untuk saat ini, informasi yang dapat kami sampaikan Bahwa kondisi arus penumpang dan kendaraan Pada tujuh lintasan utama itu Dalam kondisi sepi, lancar Dari Pantauan CCTV juga dapat kita lihat Bahwa tidak ada penumpukan di areal pelabuhan Maupun di areal penumpang perjalan kaki Mudik gratis dengan memoda kapal Roro ACP Dapat kami informasikan untuk Lintas Tanjung Periuk Semarang Dengan KMP Sebuku Itu akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juni dan 23 Juni Kemudian untuk lintas Lampung Tanjung Periuk Lampung Itu dengan KMP Jatra 3 Akan dilaksanakan pada 23 Juni 2017 Demikianlah reportasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini Nah, sekarang saat ini saya berikan jawaban Dari segmen Pauka Kamu Yang sudah saya sampaikan tadi Orang berlintas ada berbagai macam warna Ada meronok kuning, merah, biru, dan hijau Apa sih bedanya? Nah, saya jelaskan ke kalian Rambu kuning digunakan untuk memberikan peringatan Atau kemungkinan adanya bahaya Atau tempat berbahaya di depan para pengguna jalan Nah, untuk rambu merah Digunakan untuk memberikan larangan Bagi para pengguna jalan Sedangkan rambu biru Untuk memberikan perintah wajib Bagi para pengguna jalan Dan yang terakhir Yaitu rambu yang berwarna dasar hijau Adalah rambu yang berisi informasi jalan Atau informasi lainnya bagi para pengguna jalan Jadi, kalau mudah Tetap teratur dalam antrian Patuhi petunjuk petugas Dan rambu lintas selama melakukan perjalanan ya Demikianlah reportasi hari ini Langsung dari Posko Angkotan Lebaran Terpadu Tahun 2017 Kementerian Perhubungan Dan jangan lupa Untuk follow akun sosial media Kemenhub Di Facebook, Twitter, dan juga Instagram At Kemenhub151 Akunnya jangan lupa ya At Kemenhub151 Dan yang terpenting Nih Klik like Dan juga subscribe channel YouTube Kemenhub151 Untuk dapatkan info terbaru Mengenai Liputan Angkotan Lebaran Tahun 2017 Ingat Selalu tambahkan keselamatan Dalam perjalanan mudik Anda Agar mudik dapat berjalan dengan selamat Aman, dan nyaman Yuk Mudik bareng Gue yuk Rukun Dari Posko Tingkat Nasional Angkotan Lebaran Terpadu Tahun 2017 Daniel Ruta Julu melaporkan untuk Biro Komunikasi dan Informasi Publik Dari Posko Tingkat Nasional Angkotan Lebaran Terpadu Tahun 2017